Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah tutorial pertama kita mengenai sanspro kita menggunakan sanspro p.5.10 langsung kita mulai saja setelah kita klik program sanspro maka akan muncul kotak dialog seperti ini kita tinggal klik ok dan start biasanya akan ada tips setiap kita akan memulai sebuah pekerjaan klik ok nah ini adalah lembar dari sanspro disini ada toolbar-toolbar disini ada menu itu memulai kita klik new model untuk sanspro kita bisa buat tiga judul misalkan kita tulis disini desain bangunan baton sudarana yang kedua ukuran 5x5 mata persegi yang ketiga misalnya lokasi di Semarang catatan untuk engineer kita buat atau kita isi beton menggunakan K275 untuk baja tulangan di atas di meter 10 Fy 400 akan di bawah 10 Fy 240 Bta klik ok nah ini untuk satuan unit sistem kita standar menggunakan kilogram centimeter second klik ok untuk bangunan fungsi bangunan general struktur model 3 dimensi material beton untuk desain code kita pilih yang terbaru sini PBI 2013 ini atau SNI 2013 untuk desain gempa kita kosongkan dulu karena kita membuat bangunan sederhana saja jadi tidak butuh gempa ok klik ok untuk koordinat karena tadi kita akan merancang bangunan 5x5 maka koordinatnya disini untuk X karena menggunakan centimeter maka kita masukkan 500 double klik untuk menghapus kita pilih ini di checklist ok ada pilihan untuk memulai apakah kita akan mengikuti langkah-langkah yang disediakan oleh Suns Pro secara otomatis atau kita atur sendiri sebaiknya kita klik yes nah disini ada building parameter jumlah lantai kita masukkan 1 karena bangunan sederhana untuk column layout 1 beam layout juga 1 ini juga 1 untuk firewall kita tidak menggunakan firewall makanya kita kosongkan untuk floor slab 1 klik ok kita diminta untuk mengganti tinggi lantai klik yes lantai terbawah misalkan kita mau masukkan 400 atau 350 kita gunakan 400 typical floor kita abaikan karena kita cuma menggunakan 1 lantai maka kita klik ok saja untuk light load reduction 1 saja ok nah disini ada analysis option kita biarkan default saja ok nah untuk load combination kita gunakan yang ini tanpa beban gempa hanya ada beban berat sendiri beban mati dan beban hidup nah ini untuk kombinasi standar click play ok ini untuk ketinggian lantai sudah di input karena kita sudah input tadi maka dia muncul disini untuk tebal plat ini standar 12 rigid floor kita klik yes kita biarkan default ini kolom layout 1 beam layout 1 untuk lantai 0 atau lantai paling bawah itu tidak ada layout kolomnya dan tidak ada beam nya kecuali kita akan menggunakan slough maka ini kita isi 1 ok kita masuk ke material atau material langsung kita add disini kita generate linear material tadi kita menggunakan K275 maka kita cari K275 ok disini klik ok karena ini cuma menggunakan button maka kita cuma memasukkan material button saja klik ok nah disini kita memasukkan properti penampang yang akan kita gunakan dalam desain nantinya misalkan kita mau membuat kolom ukuran 20 k20 maka kita menggunakan rectangle klik pertama klik add dulu gunakan rectangle beri nama K20 20 untuk B atau lebar 20 cm AT tinggi juga 20 B bisa kita isi 20 T kita kosongkan double klik disini atau apply juga bisa untuk menambahkan properti yang kedua klik add tetap pilih rectangle misalkan kita menggunakan beam ukuran 20 40 kita isi B nya 20 tingginya 40 itu B F 20 ke plea maka akan tampil disini tambahkan lagi untuk plat kita menggunakan disini thickness oke thickness misalkan plat atau kita kasih nama T12 atau tebal 12 untuk nama bebas tebal plat nya 12 cm double klik disini ini preview nya nanti ketiga properti yang akan kita gunakan jika sudah klik oke nah ini untuk design caranya hampir sama dengan membuat properti tadi pertama kita klik add untuk memasukkan kolom kita gunakan misalkan pilihan biaksial kolom disini untuk mengambil properties yang tadi kita gunakan copy section setelah klik disini klik copy section klik di kolom dan oke add lagi untuk beam concrete girder atau slough copy section klik beam oke untuk plat add concrete slip atau footing klik disini copy section klik plat oke nah setelah semua masuk disini maka kita bisa mengatur ini untuk mutu betonnya sebenarnya sudah dipakai yang tadi tapi disini kita bisa atur lagi misalkan ingin berbeda dengan antara kolom dan balok mutu beton k275 untuk plat misalkan kita mau menggunakan k250 atau k275 untuk kolom misalkan menggunakan tulangan diameter 13 kolom rebar face 4 karena tulangan merata di semua sisi dari kolom untuk bagel atau sengkang kita menggunakan diameter 10 untuk mutu bajanya 2400 nah disini kolom sudah masuk CV ini covernya kita masukkan misalnya 3 3 cm oke pilih untuk beam juga 3 cm diameter tulangan nah untuk ini kita klik 2 ini sebenarnya hanya untuk kolom kalau beam dia sudah otomatis cuma 2 oke di untuk kolom disini DC 1 dengan untuk beam 0,5 2400 untuk sengkang untuk slab di meter 10 milimeter oke jika sudah klik oke covernya kita ganti jadi 2 2 cm biasanya untuk slab jika sudah klik oke ntl set ini adalah untuk menggabungkan antara material section dan desainnya yang kita buat tadi kita generate saja karena semua sudah sama tadi ada 3 properties 3 desain yang kita buat maka disini akan muncul insert 3 klik oke nah ini materialnya 1 sama semua karena menggunakan beton k275 tadi untuk section 123 nomernya desain juga 123 jadi harus sama antara section sama desain ini harus sesuai klik oke untuk slab ada data tersendiri yang harus diisi namanya bisa berbeda misalnya plat 12 tipenya concrete ini double klik untuk mengganti lset double klik kita bisa pilih disini ketebalan 12 cm untuk beban matinya kita isi 125 misalkan kilogram per meter persegi tandanya kita jangan lupa untuk mengisikan min karena beban ke arah bawah uban hidup misalkan diisi 250 untuk wake kita isi karena ketebalan 12 dikalikan dengan berjenis beton 2400 maka menjadi 288 kilogram meter persegi untuk beratnya tidak menggunakan tandamin klik oke add a node or element klik oke nah disini masih kosong untuk membuat grid karena tadi kita sudah memasukkan grid maka kita match saja generate node from axis intersection disini ada 4 kita tampilkan gridnya nah ini grid yang kita buat tadi 5x5 disini untuk floor tadi satu lantai makanya satu ini lantai bawah atau di bagian slough yang di atas pertama untuk memasukkan kolom kita harus kita harus pastikan disini lantai satu klik kolom layout klik add klik di poin A1 LZ bisa dicari disini di klik kita kita menggunakan K20 untuk kolom klik ok tipe kolom primary yang lain standar klik ok ulangi untuk titik posisi kolom lainnya jika sudah tampilannya akan seperti ini disini untuk melihat tiga dimensinya ok kita ganti backgroundnya biar lebih enak dilihat ok untuk close untuk masukkan balok klik disini beam layout klik add klik posisi balok A dan 1 dan 2 karena balok akan membuka dari poin ini ke sini untuk LZ beam 20 40 ok klik ok tipe beam primary karena ini balok induk yang lainnya default klik ok disini sebenarnya sudah ada beam kita munculkan klik ketebalannya dan namanya ok tambahkan beam lagi untuk di bagian sini disini dan sini klik beam layout klik add bisa dengan ditarik karena tadi sudah memilih B 20 40 maka dia akan muncul seperti sebelumnya atau kita bisa klik previous LZ untuk meyakinkan klik ok bisa dengan klik klik atau ditarik preview nya seperti ini ini beam ini kolom untuk plat disini first lab region klik klik disini dan add klik keempat sisi pojok dari kolom otomatis akan muncul kotak dialog seperti ini LZ nya ada satu plat yang bisa kita pilih klik disini klik klik tipenya two way slab karena plat dua arah klik ok preview nya seperti ini tampilkan slab ok close disini juga bisa kita tampilkan tiga dimensi plan untuk menambahkan support atau perletakan pindah ke flurnal atau lantai paling bawah klik disini dan add klik di bawah kolom misalkan kita pilih sendi untuk perletakan klik ok yang lainnya sama tampil seperti ini plan kembali ke lantai atas misalkan disini kita mau memasukkan parapet atau dinding kita bisa klik disini blurbim load pertama pastikan cache cache nomor 1 untuk beban mati blurbim load klik klik add klik beam yang akan kita tambahkan beban dinding klik add nah ini tipenya ki karena koordinat y itu sesuai gravitasi misalkan dindingnya ada 1 meter dengan berat 250 kilogram per meter persegi 250 kilogram maka disini kita masukkan 2,5 jangan lupa tandanya minus karena ke bawah oke yang lain juga dimasukkan oke ini tandanya sudah ada kita bisa matikan ketebalannya atau mematikan slab maka kelihatan disini beban oke sudah kita bisa save atau menekan F2 masukkan ke dalam folder bisa namanya bangunan sederhana 01 save untuk menganalisis setelah di save tekan F2 dan F4 F2 terlebih dahulu baru F4 disini untuk ekip allen lat karena kita tidak menggunakan beban gempa maka kita matikan saja klik export maka sanspro akan mengecek bangunan kita biasanya kalau ada error akan muncul tanda error jika tidak ada error kita bisa abaikan continue oke setelah itu klik di sini analisis analisis menu klik analisis sudah maka ini akan ada tulisan finish dan klik quit untuk menampilkan gaya-gaya dalam klik di sini ini tampilan kombinasi pertama combo 1 combo 2 bisa raw 3D juga bisa kita lihat misalkan ingin menampilkan gaya lintang klik kanan di sembarang change view option pilih analisis output cintang soft force diagram pilih major seal klik ok ini adalah gaya lintang untuk combo 2 combo 1 combo 2 klik 3D untuk axial juga sama klik kanan di sini sembarang tempat change view option klik axial soft force diagram klik ok ini adalah gaya axial di kolom ok kembalikan ke plan jika muncul kotak dialog seperti ini menandakan dia menyuruh untuk mengulang atau membatalkan analisis jika kita tetap ingin menggunakan analisis ini maka kita klik no untuk modify flag klik yes ok untuk analisis sudah maka setelah analisis kita desain klik desain pertama run run floor slab desain ini untuk mendesain dari penulangan plat klik disini maka muncul untuk plat ini untuk bentang panjang atau tulangan tengah span sedangkan ini support support itu untuk tulangan di tepi tepi atau yang berada di dekat pempuan buka jelas bisa dikeluarkan tulangannya disini ribar sketch dicentang nah ini untuk support ini bagian atas lapangan bagian bawah span oke untuk desain balok klik desain klik disini run trust frame atau building design atau ketik F6 konkret frame ini untuk konkret frame untuk kolom misalkan kita isi minimum luas tulangan kolom kita masukkan 1% yang lain kita biarkan default start design kita sudah progress 100% klik quit untuk menampilkan desain tulangan centang di bagian desain so desain result nah maka ini muncul tulangan tulangan pokok dan tulangan sengkang terlalu terlalu kebesaran kita bisa memperkecil dengan klik secara bersamaan tombol control dan F12 kemudian tombol perbesar klik tombol control dan F11 untuk tulangan balok misalkan balok yang 1 A 1 ke 2 tulangan atas misalkan kolom ini mengganggu kita bisa hilangkan kolomnya terlebih dahulu misalkan kolom kita hide klik disini untuk tulangan balok 2 di atas untuk tumpuan dan 2 di bawah untuk lapangan 2 di atas dan 4 di bawah di meter 13 tumpuan kanan 2 di atas 2 di bawah untuk tulangan sengkang menggunakan di meter 10 seperti yang kita input tadi untuk di tumpuan di meter 10 jaraknya 8 8 cm lapangan di meter 10 jarak 150 misalkan untuk mengeluarkan atau melihat detailnya kita bisa klik kanan di sepanjang tempat pilih view section pilih front select range karena kita akan melihat bagian disini kita sorot disini klik view nah ini ada fotongannya untuk melihat detailnya klik kanan klik disini view section with rebar layout nah maka akan muncul detail potongannya ini perbesar tulisan kita bisa tekan ctrl dan F 11 oke ini adalah dasar-dasar untuk lanjutan nanti kita akan buat video lebih lanjut jika Anda suka dengan video ini maka silahkan klik like dan share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh